Halo guys, ketemu lagi bersama gue Yusuf Arifin Yusuf di channel Yusuf Arifin Yusuf Bisnis Channel ini mana ngomongin tentang bisnis dan tentang duit Oke, hari ini kita bahas tentang satu saham yang tidak akan dibeli oleh Pak Loh King Hong Pak Loh King Hong dikenal sebagai Warren Buffett-nya Indonesia Nah, kalau anda sering dengar video Youtube yang di-sharing di Youtube ya Tentang Loh King Hong, dia pasti sering ngomong tentang satu saham yang tidak akan dia beli Yaitu saham Garuda Indonesia Nah, kita ingin lihat dulu saham Garuda Indonesia secara fundamental laporan keuangannya Kenapa? Jelas banget ya Kita mau lihat di sini, 2017 disempat minus, 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 minus Oke, jadi 2017 ya, itu minus totalnya 2018 masih untung, 12 miliar 2019 masih untung, 97 miliar rupiah Nah, kan biasanya dilihat satu ya, yaitu laporan keuangannya Bagus apa enggak? Kedua, lihat manajemennya Biasanya, siapa orang yang mengelola dalamnya Nah, kalau kalian lihat di berita ya, setelah saya di Google Cari tentang kata kuncinya, mungkin laporan keuangan Garuda Indonesia 2019 Kalian pasti ketemu tuh ya Banyaklah tentang berita-berita yang buruk dari laporan keuangan di manajemen Garuda Indonesia Nah, waktu itu sahamnya sempat turun drastis gara-gara berita tersebut Dan apakah kalau kita beli saham seperti Garuda Indonesia itu bakal rugi Karena laporan keuangannya tidak bagus atau manajemennya dikelola dengan mungkin kurang baik ya Oke, pertanyaannya tidak juga Kenapa saya ngomong begitu? Karena, kita bisa lihat ya Kalau tanggal 23 Maret nih, kita beli di harga 150 rupiah Kalian beli deh, 15 juta aja Nah, hari ini tanggal berapa nih? Sekitar tanggal 12 bulan 6 tahun 2020 Itu juit kalian udah menjadi 27.800.000 Untung 12 juta guys Untung 12.800.000 Padahal, kalau kita lihat 2019 kuartal keempat, dia minus Itu harusnya sih high season ya High season pas lagi natal, pesawat pendapatan lagi banyak gitu loh Nah, gue gak tau gimana kuartal pertama sekarang di 2020 Pas lagi mereka pandemi begini Harusnya minus Kalau plus menurut gue Something wrong Jadi, bukan berarti Perusahaan yang kinerjanya kurang baik Tapi harga sahamnya tidak naik Itu salah ya Kenyatanya Garuda naik-naik aja Dan juga bukan berarti Perusahaan yang kinerjanya baik Yang laporan keuangannya bagus Untungnya banyak Itu sahamnya bakal naik Belum tentu juga Bisa aja sahamnya itu turun Oke Nah, jadi bagi kalian seorang investor Yang menganuti fundamental Jadi, anda harus bersabar Di saham yang sesuai dengan kepercayaan kalian Saham yang kalian bisa kuasai perusahaannya Bisa ngerti laporan keuangannya Mudah-mudahan video ini bermanfaat Jangan lupa tekan subscribe Dan Lonceng dan tekan Agar apabila Gue keluar di video baru Kalian bisa langsung Ternotifikasi Dan membantu gue Bikin semangat Bikin video-video yang baru Oke, sampai ketemu di video berikutnya Bye-bye